KASUS KORUPSI PEMBANGUNAN PUSKESMAS BUMIAJI TERUS BERGULIR Terkait perkembangan kasus tersebut, Kejahari Kota Batu akan mengumumkan tersangka baru di bulan Januari ini. KASUS KORUPSI PEMBANGUNAN PUSKESMAS BUMIAJI TERUS BERGULIR Terkait perkembangan kasus tersebut, Kejahari Kota Batu akan mengumumkan tersangka baru di bulan Januari ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kejahari Kota Batu Dedik Adiotomo saat mengadakan rilis di kantor Kejaksaan Negeri Kota Batu bersama Awak Media. Dikatakannya, kasus perkara korupsi pembangunan PUSKESMAS BUMIAJI akan terus berlanjut dan tidak akan berhenti begitu saja. Pihaknya telah melakukan pemetaan-pemetaan dan akan segera disampaikan update terbaru. Meski begitu, Dedik belum menyampaikan secara rinci perkembangan seperti apa yang akan dijadikan surprise pada awal tahun tersebut. Di sisi lain, Dedik juga menegaskan semenjang tahun 2024 nanti, pihaknya berkomitmen melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Batu. Dia membeberkan Kejahari Batu telah mendapatkan anggaran untuk menyelesaikan dua kasus TBKOR. Pihaknya memastikan di bulan Januari ini, di saat mengumumkan perkembangan kasus korupsi pembangunan PUSKESMAS BUMIAJI, pihaknya juga akan mengumumkan adanya perkara baru. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam penanganan perkara tersebut, pada 11 Oktober lalu, Kejahari Kota Batu telah menetapkan dua orang tersangka. Selain itu, Kejahari Kota Batu bekerjasama dengan BPKP Jatim, melakukan klarifikasi kepada 41 orang yang berkaitan dengan perkara tersebut. Proses klarifikasi itu dilakukan agar segera timbul titik terang nilai kerugian negara. Seperti diketahui, bagu anggaran pembangunan PUSKESMAS BUMIAJI sebesar 4,4 miliar, kemudian disetujui dengan nilai kontrak sebesar 3,1 miliar. Dari perhitungan sementara, tim penyedik Kejahari Kota Batu, kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 300 juta rupiah. Insya Allah, saya akan menginformasikan kepada media, ada perkembangan dari perkara lain, dari hasil ekspos yang saya lakukan, itu jenisnya. Perkembangan seperti apa, biar surprise nanti dia. Saya akan menemukan. Saya tidak sampaikan di sini. Ini perkara saya. Satu milik, 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 satu milik. Ini informasinya SP3, Bapak. Informasinya SP3. SP3, atas siapa? Yang masih di luar, Bapak. Saya pastikan, ini berlanjut. Tidak ada kita SP3. Sampai dengan saat ini. Dan saya sudah melakukan pemernaan dan insya Allah pada kita baru. Dia akan diberikan. Itu yang saya bisa pastikan dulu. Perkembangannya kan bisa berbagai macam. Bapak. Nanti pihak swastia, apa segala macam. Dan saya akan berkembangkan, tidak start seperti yang selalu. Saya sudah siapkan itu, insya Allah saya informasikan kepada teman-teman semua. Jadi silahkan tadi jawabannya pada saya. Pekat atau sampaikan sebarangnya ini. Itu yang satu. Ya, itu jawaban saya ini ya. Itu sudah, itu jawaban saya. Jadi, komitmen 2024 dengan Yesus. Targetnya apa? Salah satu indikatornya. Saya sudah mendapatkan anggaran. Bahwa tahun 2024, saya mendapatkan dua anggaran tidak berdana titikor. Yang saya janjikan itu, sudah pasti. Dua perkembangan. Karena pembangunan, yang ada nanti informasi atau laporan terbaru, tentunya akan bertembang. Jadi, komitmen yang saya lakukan adalah, di awal, ini salah satunya, selain saya pembangan tadi, di awal saya akan melihat perkara baru. Itu saya janjikan. Karena saya sudah ekspos semua. Sengaja saya tidak mau beberkan di situ, karena ini menjadi salah satu metode yang nantinya tidak sampai sebarang. Saya pastikan di awal, ketika saya mengunggungkan dunia ini, saya akan melihat perkara baru. Iwan Nikmawan melaporkan. Iwan Nikmawan melaporkan.